Oke so what's up guys Baik lagi channel Udah Tutor Apa kabar kalian hari ini cuy Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan juga Segera tercapai Ya cuy ya di tahun ini And then di video Kali ini kita akan Berbagi tutorial ya cuy Bagaimana caranya mengendaftarkan google adsense Seperti itu cuy Langsung aja kita ke video cuy Oke kalian buka gmail aja Google Chrome kalian ya cuy Salah terutama ya tentunya kalian harus punya Akun google ya cuy Disini kita akan coba membuat akun google Terlebih dahulu Kalau kalian udah punya akun google Kalian bisa skip Langkah ini ya cuy Kalian tempatin aja Oke disini kita akan coba membuat Sebuah akun baru ya cuy Kita klik aja buat akun Di bawah sini dan Kemudian kalian pilih Untuk diri sendiri Oke silahkan disini kalian masukkan Nama yang akan kalian buat Untuk akun Gmail ya Ini akun gmail Ataupun nantinya kita akan Tautkan ke adsense ya cuy ya Oke Disini kita juga buat Ini fresh ya saya buat cuy ya Ini kita buat press new Semua Oke Oke disini kita masukkan semua cuy ya Kita biasanya akan dipandu Untuk menggunakan beberapa Namanya Nah kayak gini cuy ya Kayak gini gak bisa ya Nah ini udah ada Layanan yang dikirim Dari Google ya cuy ya Menyak pesaran Menggunakan kayak gini cuy ya Karena udah di web pakai orang lain Kita pakai aja gak apa-apa ya cuy ya Tambahan angka gitu ya cuy ya Oke kalau udah kayak gini Silahkan kalian juga Masukkan Angka ya cuy ya Disini Nanti Angka ataupun password Dan misalnya Yang lebih bagus itu Password kalian Gabungkan aja Huruf besar kecil Dan juga beberapa Angka kombinasi cuy Silahkan tentukan password Yang ingin kalian pakai Buat sebaik mungkin Agar Akun kalian itu Aman dari hacker Yang Sangat Meresahkan cuy ya Sangat merugikan tentunya Oke disini Mungkin akan kita blur Ya cuy ya Sandinya Ini menjaga privasi Agar tidak bolong Tentunya teman-teman semua Oke Udah kita buat kayak gini Kita cek lagi Oke Kita masukkan aja sih ya Kalian silahkan buat juga Password-password Pilihan Terbaik kalian Agar tidak kena Hack Atau perotas Yang tidak bertanggung jawab cuy Oke Kalian klik aja berikutnya Kayak gini Kalian klik aja Ke berikutnya cuy Oke Kemudian Kita diminta Verifikasi nomor telepon ya Pastikan ini kalian punya nomor telepon Yang masih aktif Yang masih bisa dikirimi Pesan tentunya cuy Oke Oke disini kita masukkan aja Kayak gini cuy ya Oke Masukkan aja nomor kalian Dan berikutnya klik Nanti ada Akan ada masuk verifikasi Yang 6 digit angka Verifikasi itu dikirimkan ke nomor kalian Tentunya yang masih aktif Makanya kita sarankan Pakai yang aktif cuy ya Tunggu beberapa Yang sampai menit ya cuy ya Nggak sampai 2 menit 3 menit 1 menitan juga Biasanya udah sampai Bentar kita ambil dulu HPnya Di mana tersembunyi nomor ini Oke kita masukkan kodenya cuy ya Masukkan aja Pastikan dengan benar Itu ada 6 digit cuy ya Verifikasi Kalau udah verifikasi Kita diminta mengisi alamat penghunihan Tanggal kita isi aja ini cuy ya Alamat email penghunihan Kita pesongkan aja dulu Karena ini hanya contoh Kalian bisa masukkan alamat email Kalau kalian udah ada punya Ya ini tentunya Akan memperkuat Akun kalian Dari retasan hacker Yang tidak bertanggung jawab cuy Oke Dan Kita bisa lewati langkah ini cuy ya Optimalkan menggunakan telefon anda gitu ya cuy ya Kita lewati aja Kemudian Kita klik saya setuju disini ya cuy ya Oke Dan ini udah jadi Yang namanya Akun google ya cuy ya Ingat akun google Kita belum ke gmailnya ya cuy ya Dan ini udah Punya Kita ya cuy ya Akun google Satu buah akun google Kemudian gimana caranya Melton ke adsense Kalian ketik aja disini Google adsense gitu cuy Oke Google adsense Atau kalian juga bisa cek langsung ya Kayak gini Apakah Akun google adsense anda Udah tertaut sama adsense gitu ya Maksudnya Apakah udah mendaftar di adsense gitu ya Karena kebanyakan orang google adsense Tapi tidak didaftarkan di adsense gitu ya cuy ya Punya akun gmail google Tapi tidak didaftarkan di adsense ya cuy ya Oke Kita buka dan tampilannya kayak gini Kalian bisa ketik mulai disini Ataupun mulai di atas sebelah kanan ya cuy ya Ataupun login gini ya cuy ya Oke Kemudian Disini kita akan disuruh masuk ya cuy ya Masuk ke email Kita Email yang tadi ya cuy ya Pastikan email kalian yang Jadi disini kita masukkan aja Langsung kalian masukkan juga emailnya Kayak gitu ya cuy ya Kita akan coba sigin apakah Ini udah Tercantum ataupun terdaftar Di adsense ya cuy ya Saya rasa sih belum Kalau kita belum mendaftarkan ya cuy ya Oke Nah kayak gini cuy ya Gmail.com Next Oke Kita disini Minta Masukkan password ya Untuk memastikan bahwa ini adalah Bener-bener akun kita ya cuy ya Kita disini suruh memasukkan passwordnya Seperti itu Oke Tunggu sebentar Next Dan 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 Sabar ya cuy ya Sebentar lagi ini cuy Sepertinya Nah sebetulnya Ada tulisan sepertinya Akun Google Anda Tidak terkait dengan akun adsense Kalian klik aja yang mendaftar ya cuy ya Ini salahnya kita menautkan akun Google Ke Google adsense ya Nah kita tinggal klik akunnya kayak gini Kalau udah terdaftar Berarti nanti Nah ini udah ada di Google adsense ya cuy ya Sekarang klik-klik aja ini Saya belum punya situs ya Kirimkan saran bantuan Terus Kalian pilih disini negaranya Indonesia aja gitu ya cuy ya Kalau kalian orang Indonesia And If you not Country Indonesia Saya yuk Yuk bisa pilih negara lain Soal inggris Kacau Kacau Oke saya setelah membaca Namun setuju Setuju Perjanjian Sentang aja gini cuy Kalian sekurang-sekurang aja kebawah Kemudian mulai gunakan adsense cuy ya Oke dan Tunggu berapa ini cuy ya Oke Kalau kalian udah masuk ke tampilan kayak gini Berarti akun Google adsense udah terdapat di adsense ya cuy ya Seperti itu ya cuy ya Oke mungkin itu aja tutorialnya cuy Semoga buat Kalian bisa bermanfaat ya cuy ya Ini tinggal nanti kalian bisa berselancar di adsense ya cuy ya Akun pembayaran Apa situs yang nanti akan kalian blog Ataupun youtube ya bisa ditautkan ke sini Itu gunanya ya cuy ya Jadi Google adsense sama Gmail Google itu beda ya Google Gmail itu Itu adalah dua platform yang berbeda ya cuy ya Harus kalian pahami cuy Jadi wajib kalian daftarkan Biar nanti pas kalian membuat suatu channel Semoga tercapai Sudah ngelink ke sini semua tentunya cuy Oke terima kasih sudah menonton videonya Dan sampai ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya See you again in the next video Bye-bye Semoga hari kalian menyenangkan tentunya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax